Yo, halo guys, balik lagi di channel Denu Slime Oke guys, jadi di video kali ini akan kita bahas adalah tentang build link paling sakit 2020 ya guys Pokoknya build link tersakit lah pokoknya Tapi disini ada beberapa variasi yang pengen gue coba Lebih tepatnya gue akan mencoba eksperimen Jadi kalau misalnya kalian di thumbnail video ini ngeliat ada gambar Endless Battle di silang Itu maksud gue bukan gak pake Endless Battle lagi Tapi kalau misalnya yang kalian tau, kalau misalnya kalian user link Dan kalian kalau pake link itu item mahal awalnya adalah Endless Battle Disini enggak guys, Endless Battle bakal jadi item kesekian Tapi apa yang akan kita beli di awal Yang akan kita beli di awal adalah Wait, wait guys Aduh, bentar dulu Adit Aduh, anak SD nih bacot banget Aduh, aduh Sorry guys, sorry guys Gue tau kalian gak nyaman dengan logat jawa gue, sorry Apa tadi gue mau ngapain? Oh, build, build, astaga build Oh ya, ini guys Ini build ya, buka item ya guys ya Jadi akan kita beli di awal-awal adalah Blade of Heptasis ya guys ya Jadi kalau misalnya kalian yang belum tau Dan nanya Bang, blade of Heptasis buat apaan cuk? Lu goblok ya bang gitu Enggak, kalian Eh, gapapa sih kalau misalnya kalian mau ngomong goblok-goblok Tapi disini bakal gue jelasin dulu kenapa gue bakal nyoba ini di item awal-awal guys Harusnya ya, harusnya Link itu pake blade of Heptasis di awal-awal bagus ya guys Nanti kita bakal coba Jadi, apa gunanya blade of Heptasis yang sekarang? Jadi, pertama untuk attribute-nya itu bakal ngasih kalian 15 physical penetration ya guys ya Oke, yang dimana maksudnya itu bakal ngurangin defense dari musuh-musuh kalian sebanyak 15 Oke, jadi disini untuk pasif unique ambush-nya Jadi kalau misalnya, buat kalian yang gak ngerti bahasa Inggris ya Eh, gue juga gak jago sih Tapi gue sedikit ngerti Jadi, kalau misalnya kalian gak menerima damage atau gak memberikan damage selama 5 detik Jadi, itu physical attack Basic attack Basic attack kalian selanjutnya itu bakal nambah damage sebanyak 180 atau Eh, nambah damage 180 plus 100% dari total damage kalian ya guys ya Jadi, kalau misalnya dihubung-hubungkan dengan skill-nya Link yang dimana Link biasanya cuma kayak loncat-loncat tembok, loncat-loncat tembok gitu kan Kayak lama banget, terus tiba-tiba ada musuh kalian langsung cucuk gitu kan Langsung turun, langsung basic attack kalian Harusnya sih langsung sakit ya guys-nya Tapi, gimana di dalam gameplay-nya? Kita bakal coba aja langsung di dalam gameplay-nya, oke? Biar gak lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke dalam game-nya Let's go! Oke guys, ya aku tidak masuk di dalam game-nya, aduh tapi Build, jadi gak terlalu tergantung sama permainan ya Kita coba, kita coba lihat damage-nya ya guys ya Apakah damage-nya, damage-link dengan item awal Blade of Heptasis bakal tetap bagus ya guys ya Oke, jadi disini kita pergerakan di awal kayak normal-normal aja Kita, kita Pokemon dulu, oke? Sini-sini bantuin gue buff, Atlas Sambar ya guys, jadi disini kita item awal ya Kita bakal coba, ah nimble blade dulu Nimble blade dulu Abis nimble blade, kita naikin stack-nya Abis itu kita gak usah sepatu ya Abis nimble blade, kita langsung bikin Blade of Heptasis ya guys ya Kalau bisa udah Blade of Heptasis ya guys ya Aduh, 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 oke, oke, oke Aduh, panik gue ada lele, cuk Kalau bisa udah Blade of Heptasis Kita baru bakal bikin ini guys Raptor macete, item jungle-nya kita upgrade ke yang tiga Oh, cupu banget sih selain aja cuk Udahlah, kita diem-nya cuk atasnya Kita, kita minion aja, minion aja biar level 4 ya guys ya Oke Kita, kita ambil kelomang di atas awal-awal selain Kita ambil kelomang Lah! Lah! Kok ngebug gitu aja ini kita hajar dulu nih Masa ngebug anji Air flicker lu Nah, mati lu Mati lu, mantui cok Mantui, mantui, mantui Tadi kok Tadi kok gue lompat temboknya gitu ya guys ya Rada aneh banget anjing Ya gak sih? Kayak gue harusnya tuh lompat ke tembok yang Lord dulu Tapi Malah langsung ke tembok yang disitu anjing Itu ngapa deh? Yaudah lah, gue penasaran sih kenapa bisa gitu sebenernya Cuma yaudah lah Duh, gue diambil lagi Yaudah gak apa-apa guys, gak apa-apa guys ya Kita farming damage lagi Nah, inget ya guys ya Kalau misalnya kalian main link Ingat, selalu ingat Bahwa kalian Itu punya mobilitas yang amat sangat tinggi ya guys ya Karena Kalian bisa lompat dari satu tempat ke tempat lain Dengan Durasi yang Dengan Dengan waktu yang amat sangat cepat ya guys ya Ngapain sih itu Atlasnya gak jelas banget cok Oke, oke Sabar, 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 sabar Kita Kita Ulti dong Atlas, ulti Nah Santai, 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 santai Oke, mantap Aduh, aduh Ini keras Buset Buset Keras banget ini Teris Oke Gue kalau ngomong blade of heptasis Kenapa Ini mutu udah Kepleset mulu lidah gua cok Oke, oke, guys Guys, guys Kita Kita bantu bawah kita nih ya Bawah kita diramein nih Ada tiga orang di bawah Bentar Kita bantu ya teman-teman kita ya Bentar An ally has been slain Aduh, ada hasil lagi Ini kita incer selenanya dulu ya guys ya Selenanya mati nih Asli cok Oke, cabut-cabut dulu Cabut dulu Cabut dulu Cabut dulu Oke Seenggaknya kita udah dapet satu ya guys Oke, kita udah jadi Blood of heptasisnya ya guys ya Jadi kalau misalnya kalian Apa namanya Kalau misalnya kalian udah Apa namanya Udah Oh, misalnya Pasifnya Blade of heptasis udah nyala ya guys ya Itu kalian tuh Di atas Di atas darah kalian Bakal ada itu tuh guys Bakal ada tanda Blade of heptasis ya guys ya Itu berarti Next blessing attack kalian Bakal sakit banget guys Itu Jadi setelah kalian udah 5 detik Kalian bakal tau Apakah Demek kalian itu udah bertambah Atau belum gitu ya guys ya Oke, kita bakal coba ya guys ya Bentar, bentar Siapa ya Kita Kita ke Kita ke Oke, kita ke lopang dulu deh Kita ke Eh, kelopang Apa namanya Kita Pokemon dulu Pokemon dulu Kita ke Kita Carry aja kali ya guys ya Kita kill carry-nya nih ya Oke, kita tunggu Stuck Oke, kita udah ada Buff Blade of heptasisnya Oke guys Tuh guys Kalian liat guys Oke Oke, lumayan sakit ya Oke, mantap Kalian liat ya guys ya Tadi ya Ketika gue Dari tembok Itu Pasif dari Blade of heptasis gue Udah Udah nyala Dan Tadi abis dari tembok Langsung Damagenya udah Lumayan gede guys ya Kalau misalnya dibanding sama Dibanding sama Endless battle Yang dimana Endless battle itu True damage-nya Masih apa ya Masih tergantung sama Physical attack kalian Totalnya Jadi Gue Ya Gimana ya Bentar, ntar gue masih belum bisa Ngejelasin sih guys Apakah Blade of heptasis ini Bisa dibilang sakit banget di awal Dan lebih baik dari Endless battle Cuma kalau misalnya dibilang Bakal lebih sakit sih Bagusnya adalah Eh Pusat Kalian liat gak Kalian liat gak Tadi guys Tadi gue Darah Darah pokemon masih Masih setengah Masih setengah Kurang Maksudnya Masih Masih banyak lah Itu gue sekali hit Langsung abis Anjing Gokil lah Oke 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 Boleh ya guys Cuma kelebihannya dari Blade of heptasis Di awal-awal ini ya guys ya Kelebihannya adalah Harganya murah guys Jadi Bisa kalian dapet dengan mudah ya guys ya Oke guys Ini karinya nih Mau hajar Mau hajar Eh ini Selenar Selenar Sakit banget cuk Kalian liat ya Parah cuk Sakit banget cuk Ini nih Aldus nih Masuk masuk Aldus Masuk cuk Ah Ah Ada atlas Ada atlasnya Cuk Aduh Gak liat lagi gue Cuk Ah Oke guys ya Santai Santai Kita Pokoknya kita bayakin farming ya guys ya Jangan sampai Aduh 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 Buff gue udah mau keluar lagi Ah Please please No 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 Jangan ambil buff gue dong Please 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 Aduh gue gak ada ulti Gak ada retri Ada Selena lagi disitu Cuk Ah Dia ambil buff gue ini fix Aduh fix banget Cuk Aduh lemes anjing Bundak gue Cuk Aduh Kita untuk 2 menit ke depan Kita harus berusaha tanpa buff berarti ya guys ya Aduh Oke 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 Santai 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 Kita gak boleh blunder ya guys ya Santai santai Kita 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 farmingin dulu di atas deh guys ya Kita hati-hatiin dulu Aduh Kalian tau lah ya Kalau misalnya link itu Gak ada buff tuh kayak Gimana gitu Aduh ini mapnya sepi lagi nih Kari sama Selena nya mana ya Bentar 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 guys ya Bentar bentar kita fokus Gue takut banget nih sama Sama Selena sama Karnia nih Soalnya Karnia berarti 2 buff ya guys ya Buff merah sama buff ungu Bakal sakit banget harusnya Santai 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 Oke selenanya udah Oke 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 Santai santai Mereka udah ada 2 ya guys ya Kita cabutnya kita cabutnya Santai 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 Hah ini mau hajar serius cok Jangan cok Gue gak ada Gue gak ada buff ungu Aduh senang Dan balik aja balik 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 Gue gak ada buff ungu cok Aduh sumpah ini Anjing gue kesel banget cok Dapet double buff dong dia Langsung sakit banget ini pasti cok Sikari nya Please 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 kasih gue Kasih gue buff ungu sekali aja Ini sumpah Gue gak bakal blunder lagi guys Asli ini bakal gue acak-acak cok Jadi nih 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 Teris lah Nah oke Sumpah guys nih bakal gue acak-acak nih Musuhnya nih ya Bener-bener Sumpah ini Mereka bikin gue miskin Anjing Sumpah ini beneran gue acak-acak guys Beneran guys Hmm Gansini lu lu ngambil buff gue kan Hmm Mampus Oke mantap-mantap guys Santai santai ya guys ya Kita Kita udah berdapat buff ungu Kita acak-acak Sumpah nih guys ya Oke oke Kita 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 Ada Oke Gue 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 ambil Gue ambil buff lu cok Gantian lu ya Oke santai santai guys Hmm Santai santai Tapi kita dapet buff Kita dapet buff Gak 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 takut Gak takut Kita langsung ke tover mid ya guys ya Kita hancur in tover mid nih Pokoknya Aduh gue udah kesalah banget cok Bisa-bisanya kari Kari klasik nyamain duit gue cok Langsung kita bikin win toker ya guys ya Kita acak-acak nih Sekarang kita yang double buff cok Oke Kita mainin mapnya mereka ya guys ya Udah lumayan sakit ya guys ya Gue udah endless battle Udah Apa namanya Udah blade of heptasis Yang dimana berarti Kalo misalnya gue Abis pake skill Basic attack Itu basic attack gue bakal Sakit banget Dari blade of heptasis Sama dari true damage Dari endless battle ya guys ya Oke lu disitu Gue langsung ke mid Oke Kita mainin mapnya mereka ya guys ya Santai 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 Ini kita Kita harus bener-bener Siksa mereka nih ya guys ya Kita bikin mereka pusing cok Oke ini kita potong Santai Bisa nih Sumpah ini gue pengen banget Siksa mereka cok Ini Sebenernya 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 normal aja ya guys ya Cuma yang bikin gue kesel adalah Mati lu Mati lu Lu gak usah Sosok maju-maju sama gue cok Oke mantap Langsung kita ambil tower atas ya guys ya Kita ambil pokoknya Kita siksa mereka cok Pokoknya cok Oke Rame Oke kita langsung Kita ganti tempat lagi cok Kita udah di mid ya guys ya Kita maininnya bener-bener nih Ceritain mereka semua cok Oke 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 Santai 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 Yang bikin gue kesel tuh ya guys ya Yang bikin gue kesel tuh bukan Bukan gue diambil buff ya gitu Tapi Kayak gue bisa dibikin susah sama Seorang Kari dari game klasik anjing Bukan ranket Kayak Harga diri gue dimana anjing Oke kita ambil lagi nih ya guys ya Buff merahnya Oke mantap oke oke Kita kill selenanya nih ya guys ya Aduh 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 Nice 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 Oke oke santai ya guys ya Santai 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 Pokoknya kita mainin map mereka ya guys ya Pokoknya kalau misalnya mereka rame-rame ke atas Kita ke bawah Mereka rame-rame ke bawah Kita ke atas Pokoknya gitu-gitu aja udah kerjaan kita cok Gue gak terima banget anjir Dipersulit sama orang-orang klasik Astaga Kayak itu soal harga diri men Gimana harga diri mitik lu cok Kesusahan di Kesusahan di klasik Oke guys santai Kita kotor dulu ya guys ya Ini harusnya Harusnya kalau udah kayak gini kita udah menang sih guys Ini mereka udah gak bisa apa-apa cok Oke 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 Empat disitu kita langsung ke atas ya guys ya Pusing-pusing lo Gue puter-puterin cok Dia pengen ngejar gue Guanya udah ke atas Aduh itu enaknya link ya guys ya Jadi kalian harus Bener-bener mau Aduh kok rame cok Rame-rame-rame Cabut-cabut Kita mainin banget cok Kasian dah Aduh makanya jangan soal-soal ngambil buff gue cok Itu namanya karma ya guys ya Oke No 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 You cannot kill me bro You cannot kill me Oke santai Santai Kita punya mobilisasi yang amat sangat Ya kalian ngerti lah ya Gue mau ngomong apa cok Oke Kita ambil buff dulu Abis itu kita langsung jalan-jalan ya guys ya Kita bantai Kita bantai lagi Pokoknya udah enak banget Pokoknya kalau bisa main link Wajib banget buff ungu guys Kalo misalnya kalian main link Disuruhnya buff merah Jangan mau Itu kalian namanya dibego-begoin ya guys ya Oke Oke Kita Mereka Mereka ngekill-ngekill team kita Kita push tower aja guys Oke oke Udah aman-aman guys ya Aman-aman-aman-aman Oke Ah mantap Udah-udah Ini udah 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 menang harusnya ya guys ya Mau belanja apa lagi ya 3% fury ya Udah sih ya guys ya Ini tinggal nunggu menang aja Cok Ah udah beres Oke ya guys ya Victory Oke mantap 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 Oke guys ya Jadi sampe situ aja videonya Disini gue menjadi MVP Dengan skor 9,0 Skill 9 Mati 2 dan assist 2 ya guys ya Tapi duit kita paling tinggi coy Mantap Mantap Tapi kalo misalnya kalian nanya Gimana bang Sensasinya Lu tuh bikin Blade of Heptasis di awal Sebenernya Kalo misalnya menurut gue ya guys ya Ini sebenernya Lebih ke preferensi orang masing-masing Kalian lebih Suka Endless Battle dulu Atau Blade of Heptasis dulu Cuma sebenernya Untuk damage di awal Bisa dibilang sama aja ya guys ya Antara Blade of Heptasis Sama Apa namanya Sama Endless Battle ya guys ya Cuma kalo misalnya kalian merasa Kalian lebih suka Endless Battle Tapi kalian bilang Ah gue mah lebih suka Endless Battle Tapi kalian malah belum pernah nyoba Blade of Heptasis Kalian harus coba dulu ya guys ya Barangkali kalian lebih suka Jadi Ya gitu aja sih Tergantung orang yang masing-masing guys Tapi seenggaknya Kalian mesti coba Antara Endless Battle dulu Dan Blade of Heptasis dulu Gitu ya guys ya Oke sampe situ aja videonya Semoga berumur banget buat kalian Semoga apa yang gue katakan Tidak membuat kalian bingung Dan apa yang gue sampaikan Bisa langsung masuk kota kalian Oke Jangan lupa kalian like Comment, subscribe Dan share ke temen-temen kalian Agar kalian gak ketigaran Informasi menarik Dan update Video terbaru Dari channel Dinosype Dan sampai jumpa semuanya Bye 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 Sub indo by broth3rmax